Heiit, mau nonton videonya ya? Jangan lupa subscribe dulu. Jangan lupa subscribe di bawah, di mana ya? Di sini atau di sini. Kalian subscribe dulu videonya. Kalian subscribe dulu channel gue. Sebelum lanjutkan ke videonya ini. Atau ada klik di link di bawah sini kalau ada di komputer. Udah belum? Oke, kalau udah. Silahkan kalian tonton video ini. Enjoy! Halo guys! Selamat pagi semuanya. Pagi menuju siang sih. Di kesempatan hari ini gue lagi mau... Aduh, curhat lagi deh. Gila! Gue... Kayak... Udah dalam seminggu. Nggak ada yang dalam sebulan ini. Iya, Pak? Dalam sebulan ini udah dua kali mengalami kejadian yang... Aduh, tipenya motif-motif. Penipuan gitu, anjir. Gila. Oh iya, sebelumnya... Gue mau kasih tau nih. Kalau menurut kalian ada perbedaan nggak nih dari suara yang ini dengan suara yang sebelumnya. Karena... Kalau yang kalian tau, kalian denger nih, gue cuma mau nanya dong ke kalian. Kalau menurut kalian suara dari mic gue ini, kedengeran banget nggak suara motornya? Kalau kedengeran boleh kasih komen. Karena apa? Karena di sebelumnya... Gue itu menggunakan Sena Audio Backpack. Which is... Emang... Kurang terlalu kedengeran ya? Kalau gue pake Sena Audio Backpack gitu. Bawaannya. Waktu awal gue sebelum punya Audio Backpack itu gue pake... External Mic. Nah, ini sekarang gue pake External Mic lagi. Kalau menurut kalian gimana nih? Kalau gue pake External Mic. Kedengeran atau nggak suaranya? Nah, sorry ya nih gue nggak pake sarung tangan. Karena gue mau bikin video singkat aja. Nah, balik lagi ke topik. Jadi... Kalau menurut kalian ini tadi ada suaranya beda, kalian komen di bawah ya. Gue pengen tau bagusan pake External Mic atau pake Sena Audio Backpack. Oke? Tulis di komen di bawah. Nah, topik yang pengen gue bahas sebenernya adalah... Kalau kalian nonton video gue yang sebelumnya... Kalian pasti tau yang dimana ada motif penipuan. Yang mengatasnamakan. Yaitu tadi Haji Sigit dan lain-lain yang mau beli motor. Nah, sekarang... Gue mengalami... Kayak gue dikerjain nih sama orang. Sebenernya nggak? Dia tuh mau beli baju... Baju dari Motorcyclist. Baju yang ada di Instagram gue. Baju yang kayak ganteng-ganteng Motovlogger. Terus tim Slapsleep dan lain-lain. Nah, itu kan ada di Motorcyclist.com kan? Di Instagram-nya. Nah. Terus... Yang jadi masalahnya adalah... Dia itu bilang. Menanya lah intinya. Bos, masih ada nggak baju Slapsleep-nya? Gitu segala macam. Gue bilang, masih ada dong. Terus dia tulis. Yaudah bos, nanti gue kirim ya. Gue transfer gitu. Mau kirim kemana? Ke daerah Surabaya. Oke. Oke. Ongkirnya segini, totalnya sekian. Nanti gue cantumin. Nah. Oke dong. Yaudah. Gue tanpa gue curiga. Oke. Siap. Ditunggu lah transferannya. Di transferannya. Siap bos. Gitu. Tiba-tiba dia ngirip. Bos. Nih. Bukti transferannya udah dikirim ya. Gitu. Oh. Gitu. Oke. Gitu. Gue kan percaya aja dong. Oh. Oke. Gitu. Siap. Nanti dicek ya. Gitu. Oke. Yaudah. Merah tuh sampai sana. Ya kan. Ntar dibilang dicek. Nah. Karena gue lagi ada kesibukan. Gue ceknya ntar-ntar aja. Tiba-tiba dia nanya. Mas. Udah dikirim belum bajunya? Gitu. Segala macam. Oh. Gue bilang belum. Eh. Apa namanya. Apa namanya. Dicek dulu nih. Sekarang dicek. Tiba-tiba. Dia nanya tuh kan. Udah dikirim atau belum? Gue bilang. Bos. Kalau mau nipu. Yang bener ya. Gitu. Dia ngeirin buktinya gini. Kayak SMS banking. Dia nipunya tuh kayak gitu. SMS banking. Dan. Dia bilang. Udah. Berapa bukti travel. Kalau berhasil nih. Kayak gini nih. Ada tulisannya nih. Di sini. Ting. Nah. Dia bikin kayak gitu tuh. Tulisannya. Kayak. Atas nama gue berhasil. Sekian-sekian. Ya. Kayak jaman dulu gitu loh. Kayak penipuan yang kayak mengatasi sama kan. SMS banking. Which is kayak. Kayak kalau orang-orang yang gak punya M banking. Pasti kan berhasil. Ini SMS banking kan. Pasti kan nanti. Kalau dicek kan. Udah bener masuk atau ngelanya. Kan ketahuan ya. Nah udah. Gue diemin aja dulu kan. Dia nipu nih. Gara-gara. Dia bilang. Udah masuk. Udah masuk. Padahal gue cek di M banking. Gue belum masuk. Terus gue bilang. Kalau emang. Niat. Mau beli. Yang bener bro. Gue gituin. Kalau gak. Ini gue masukin ke bahan gue nih. Ya udah. Dia gak ada etikat baik. Gak ada minta maaf. Tiba-tiba. Nomornya itu. Nomor yang motocycles itu. Diblok sama dia. Jadi dia kayak udah mau beli. Terus. Dengan cara nipu. Tiba-tiba nomor gue diblok. Gue masukin bahan motovlog gue nih. Gue gituin. Gak dibalas sama dia. Nomor gue udah diblok. Oke udah gue masukin. Dan. Penipuan ini. Seringnya di DM. Sering banget di DM gue. Jadi selama. Setelah gue udah buka open order yang baju itu. Bisa dilihat. Lima. Sampai. Sepuluhan orang tuh. Nipunya kayak gini. Dan gue bilang kayak. Yaudah biasa aja ya. Gue udah kayak merasa kayak. Masih ada aja ya. Yang mau nipu kayak gini gitu. Yang kayak. Ini aja masih hal kecil. Baju tuh. Belum yang kayak motor gitu. Dari kecil aja udah dibiasa nipu kayak gini. Apalagi dia gede. Dan gue yakin ini masih anak kecil. Yang kayak gini-gini. Bukan anak kecil dan mati-mati SD SMP. Mungkin ya bisa jadi SMP. Sampai SMA ke atas lah ya. Yang mulai paham SD SMP. Gue yakin gak segitu paham lah. Mau nipu segininya niatnya. Ini pasti yang kayak udah punya pola pikiran yang lebih dewasa. Tapi dia dikasih otak untuk mikir yang lebih baik. Tapi gak dipakai gitu. Bukannya dia nabung atau apa. Tapi udah dibikin kayak. Nipu aja deh. Biar gak gampang. Biar dapet dojunya. Gila men. Dan gue yakin nih. Orang yang. Dan dia nih nonton video gue. Dan yang nge-dislike video gue. Kalau dia merasa. Mungkin dia nih pelakunya. Karena dia pun kayak. Pake account yang DM gue ya. Accountnya gak jelas. Pertama di private. Terus. Kayak followingnya banyak banget. Follow apa. Yang nge-follow dia dikit. Terus dia gak nge-post apa-apa private gitu. Which is kan emang tuh dibikin account-account buat kayak nipu nih. Bukan gak tau sih buat nipu-nipu. Bisa juga buat kepo. Dan gue gak paham juga sih. Which is tapi kayak. Accountnya dia tuh dibikin kayak. Emang sengaja dipersiapkan buat hal seperti itu. Dan gue kayak merasa. Gila lu dari kecil aja udah dibiasaian. Yang kayak gini apalagi gedenya. Dan gue bilang. Gue. Untuk mencapai posisi ini tuh. Gue butuh effort. Gue tuh butuh perjuangan. Dan lu kalau mau beli sesuatu. Nabung. Usaha. Gila. Gak ada. Nyari apapun itu yang gampang. Kayak. Lu pengen beli. Pengen dapet baju gue. Terus lu dengan cara nipu gitu. Ya gak bisa men. Gue pengen beli motor. Ya gue nabung. Gue usaha. Kerja segala macem. Gak ada lu semuanya instan. Which is good. Gue kasih tau lagi ke kalian semua yang nonton video ini. Please. Yang masih kecil. Jangan ditontoh. Kalian belajar. Kalian kan udah denger cerita-cerita gue kayak gimana. Kalian carilah ilmunya. Belajar. Kerja. Gak mungkin gak bisa men. Pasti bisa. Tapi lu jangan kayak gini cara. Jangan nipu. Ini sama aja. Dia ngerjain gue. Tapi malah jadi. Malah jadi salah. Prank gone wrong. Which is ya. Yang dia lakukan akhirnya gue masukin ke video gue. Dan dia. Pasti malu. Dan gue belak-belakang. Selamat lu masuk ke dalam video gue. Karena gue udah kesel banget. Ini udah lebih dari 5-10 kali men. Kayak gini ceritanya. Dan gue udah. Kayak gue mikir. Udah deh. Kalau ada lagi kayak gini. Gue bikin video beneran. Ada. Yang WhatsApp gue kayak gini. Sebelumnya ada. Yang ngeline. Tapi udah gue. Udah gue block juga sih. Gue kesel. Karena. Dia ngeping-ngeping mulu. Bang udah gue transfer. Gala macam gini. Gini udah gue block. Kayaknya chat aja gue udah gue hapus sih. Kalau yang ini. Sengaja gue capture tadi. Biar kayak buat bukti. Kekalian lagi. Dan dia jadi lebih malu. Dan yang intinya gitu sih. Murut gue kayak. Please lah. Kalau hal-hal kayak gini. Jangan. Apa namanya. Jangan. Dibikin kayak apa ya. Jangan ini lah. Jangan kalian. Seperti ini gitu loh. Kalau kalian mau lakukan usaha tuh. Nggak. Dengan. Jangan cara kayak gini. Jangan-jangan bohong. Gue yakin yang penonton-ponton gue tuh. Usianya masih. Paling tinggi. 35an ke atas lah. Tapi kan pasti masih banyak yang dibawa 30an tahun. Masih ada yang SD. SMP. SMA. Bahkan kuliah. Ya jangan kayak gini ya guys ya. Gue. Berharap banget. Kalian dukung lah. Gue tuh. Usaha tuh. Ya bukan maksudnya gue. Ngomong kayak gini itu. Menjatuhkan banget. Tapi ya. Gue ngasih tau lagi ke kalian. Karena. Setiap yang kalian lakukan tuh. Butuh usaha. Nggak ada yang gampang. Ya kalian pengen dapet moge. Pengen beli moge. Usaha. Kalian masih kecil kan. Nabung. Nanti pas udah kerja. Kalian kerja ditabung. Kayak gitu. Jadi nggak ada pin. Pengen apa tuh insan. Bahkan orang terkaya pun. Ke Bill Gates. Terus juga. Yang punya Facebook itu. Mark Zuckerberg. Terus semua juga dari kerja. Dulu awalnya. Nggak ada yang tiba-tiba. Nanam pohon uang. Langsung ada. Nah itu maksud gue. Intinya ya. Gue cuma disini mau sharing lagi. Ini orang mau ngerjain gue. Tapi dia malah gue kerjain. Dan dia gue masukin dalam video. Which is. Semoga yang nonton video ini. Dan melakunya tuh. Terbuka hatinya. Gue bukan bermaksud. Mau ngejatuhin lu. Tapi. Lu udah kelewatan. Dan gue yakin. Kalau lu nggak ngerubah sikap lu dari sekarang. Lu nggak akan sukses men. Lu harus ubah sikap-sikap lu. Yang kayak gini ya. Yang lu mau bohong. Yang lu mau ngambil keuntungan. Dengan cara bohong. Please behave. Ya. Yaudah guys. Maaf banget. Kalau gue udah salah-salah. Tapi gue bener-bener. Ini gue udah. Merasa kesel aja ya. Karena gue nggak. Kalau 1-2 kali orang. Nggak apa-apa deh. Ini. Gue udah ngeladenin. Hampir 15-an. 10 ke atas tuh udah ngeladenin. Gue diam-diam aja. Dan gue kayak merasa kayak yaudah deh. Pernamanya ntar aja. Gitu. Tapi ya ini udah. Udah kelewat sebatas. Gue mikir. 1-2 orang tuh nggak apa-apa deh. Yang kayak gini. Tapi ini udah hampir 15 orang. Yang mau nipu gue kayak gini. Dan mau ngerjain gue kayak gini. Dan gue merasa. Ini udah nggak bisa lagi nih. Kalian harus. Kalian semua yang. Eh. Anak kecil. Dan kalian semua yang nonton video ini. Please. Kalau ada dari kalian. Idenya mau kayak gini. Jangan. Nggak baik men. Lu ngerusak citra. Bangsa. Kalau sifat lu kayak gini. Oke. Yaudah guys. Gue minta tolong. Kalau emang kalian suka. Hit the like button. Comment. Terus juga share video-video ini. Dan. Gue harapin. Kalian semua terhibur. Dengan video-video diri gue. Semoga kalian suka. Dan. Sampai bertemu lagi. Di video-video gue berikutnya. See you guys. Dadah. Was pitas. Gregoria. We are. Amin. We are. We are. Terima kasih.